Intro Assalamualaikum kita sudah sampai di Karangrecek Di Balai Padukuhan, Karangrecek Nah itu dia rumahnya Pak Riza, kita kesana ya Assalamualaikum kita hari ini akan ketemu dengan Pak Riza di Narabus Pitang Di rumahnya di Onosari Setiap Pak Riza, oke Tinungan ya Assalamualaikum kita sudah di rumah Pak Riza Dari rumah jam berapa? Dari rumah jam 10.15 pak Oke ini di rumah Pak Riza Kita sholat zuhur dulu di rumah Pak Riza Kita jam 11.45 ya nih ya Jadi disini pendopo untuk mushola dan library Ini anak-anak sering bermain disini Jadi disana untuk balai desanya kita parkir disana tadi Kita sudah di rumah Pak Riza yang menjadi narasumber Ladership training hari Kamis kemarin Sekarang kita akan mencoba ketemu langsung dengan beliau Di rumahnya di Bonosari ya Namanya desa Karangrecek Karangrecek Oke kita sholat zuhur dulu Nanti kita lanjutkan dengan ketemu Dibuti ngobrol bareng dengan Pak Riza Oke Assalamualaikum Ruangan library-nya Pak Riza Ini kaset atau apa Pak? Kaset dan CD Kaset dan CD Iya Oke Sip Buku-bukunya Pak Riza Ada disini 11.48 ya CD Oke sekarang kita menuju ke bawah mau makan siang Eh kalian ngapain? Belajar Apa? 3D modeling apaan? Ada jendela dari sana ya Ini kelihatan dari atas Oh kalau hujan kalian ini apa ya? Hujan Hujan-hujanan ya Sip-sip-sip Hujan-hujan Tentu lagi Profit listri saya Dua Dibangun Makanya Dibangunnya udah tau Selah-selah Oke Bisa sih Bisa sih Bisa yang lain Tapi kalau Gak bisa mikir yang lain Itu aja gak apa-apa Ayo 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 Kita makan yuk Jadi disini Untuk Ditawi Sapa ya Duh Kota ini jenengar Duh Masih ya Jadi kesana itu Ke Jalan menuju pantai Jalan alternatif Ya kita udah selesai makan Kita sekarang Menuju ke rumah Mbak Riza Untuk Melanjutkan diskusi Oke kita Masuk dulu ya Assalamualaikum Pak Riza Waalaikumsalam Wa'alaikumsalam Wa'alaikumsalam W'rahmatullah Senang bertemu Bapak kembali Alhamdulillah Nah Pak Jadi Maksud kedatang saya kesini itu Cuman ingin Berdiskusi secara personal Saya siap Pak Misalnya Kita Training kemarin Hali Kamis ya Ya 12 January kemarin itu Mungkin ada beberapa yang pengen saya tanyakan lagi secara personal gitu Pak. Boleh. Jadi, saya baru tahu pesan Bapak itu dari malam jam 11. Jadi ya, makanya jadi kita persiapan juga seperti ini Pak. Kita pakai HP aja, pakai ini kalau di kantar ada mikrofon, klipon. Ya, ya, ya. Emang kita udah punya peralatan untuk podcast di lapangan itu udah ada. Cuman lumayan Bapak-bawanya banyak. Ya, betul. Ya, langsung malon juga Pak. Ya, moga-moga. Masalah kan jenengan pernah mengatakan ya, kekeluargaan. Oke. Kekeluargaan di dalam sebuah bisnis itu, di Indonesia terutama, itu banyak diakui sebagai bagian dari budaya organisasi. Tetapi kalau kita potret secara profesional, saya jarang sekali melihat atau mengetahui perusahaan yang menerapkan kata family culture itu di dalam value of corporation-nya atau corporate value-nya. Jarang sekali yang menyebutkan family. Biasanya kata-kata yang muncul adalah seperti BUMN misalnya. Akhlak itu amanah. Kemudian loyalty, gitu. Pak Erick Tohir. Jarang sekali menyebutkan kata family. Tetapi, kenapa banyak institusi atau perusahaan yang kami ini kekeluargaan. Nah, sebetulnya apakah salah atau tidak? Sebetulnya tidak salah kalau itu kata family atau kekeluargaan itu memang secara resmi dimasukkan ke dalam corporate value. Tapi kalau itu seolah-olah dibudayakan, sementara tidak diresmikan oleh institusi, jatuhnya adalah penerapan kekeluargaan ini menjadi miss. Sebab, kenapa bahayanya kekeluargaan versi Indonesia adalah benar-benar merepresent culture of family dalam arti sebenarnya. Sementara, dalam institusi atau perusahaan bahkan universitas, orang berkumpul itu adalah untuk menjalankan kegiatan profesional. Dalam arti kata berbisnis. Jadi, mereka tidak punya golong, tidak punya hubungan darah, mereka tidak punya hubungan kekerabatan. Tapi, kenapa harus menjadi kekeluargaan? Kalaupun itu kekeluargaan, maka pemimpin institusi atau perusahaan harus menerjemahkan apa itu definisi dari kekeluargaan. Poin-poin mana yang akan dijadikan patokan sebagai budaya? Sebab, pada saat kita serta-merta mencantumkan kita itu kekeluargaan, maka seolah-olah yang tua itu harus dihormati oleh yang muda dalam konteks profesional. Artinya apa? Kalau bosnya lebih muda, anak buahnya lebih tua, maka yang muda ini tidak boleh mengajari, menghukum, atau malah memberikan jalan, petunjuk kepada yang tua. Nah, ini akan saling berputar balik, tidak karu-karuan gitu. Jadi, kalau memang spirit of family itu diterjemahkan, seperti apa gitu? Karena spirit of family di dalam perusahaan otomatis pasti berbeda dengan spirit of family di dalam keluarga yang sebenarnya. Gitu. Kalau di dalam keluarga yang sebenarnya, maka tidak ada yang muda itu memberikan punishment terhadap yang tua di dalam keluarga yang sebenarnya. Tapi kalau di dalam professional business atau institusi, ya tidak pernah memandang yang namanya siapa yang tua, siapa yang muda. Yang dipandang adalah who's the leader and who's the follower. Gitu. Jadi, siapa yang leader, dialah yang harus di follow gitu. Terlepas dari seniority. Jadi, dalam banyak referensi tidak ada yang membahas masalah terkait dengan perbedaan usia ini. Bahkan perbedaan generasi itu harus disatukan. Tapi tidak ada konsep yang namanya konsep family itu menjadi sebuah acuan sebagai budaya. Sepemahaman saya dari semua referensi yang saya baca seperti itu. Mungkin saya salah. Atau memang ada referensi yang mengatakan itu. Tapi kalau di Indonesia, kental sekali di mana-mana mengatakan bahwa kami itu kekeluargaan. Jatuhnya adalah pada saat kita bertransaksi pekerjaan, memberikan penilaian, maka muncullah enak gak enak. Enak gak enak atau ewo-pekewo. Nah, ini yang sebetulnya menjadi tidak sehat. Nah, gini. Nah, ini tadi. Ini tadi. Kasian dia sudah lama. Pake wo. Itu pake wo. Iya, iya. Pertanyaan saya. Kalau jeneng secara pribadi, memilih empat orang. Untuk dites. Sampai yang butuh tiga orang. Butuh tiga orang dari empat orang. Ada satu yang gak kepilih. Enggak gini. Artinya adalah ada empat orang kandidat. Sampai butuh tiga orang. Tapi nilai minimum untuk lolos itu adalah 60. Yang ini 70. Ini 65. Ini 40. Ini 30. Berapa yang sampai ngambil? Berapa? 60. Ini 70. Ini 65. Minimum itu adalah 60. Minimum lolos. Cuma dua ya? Ini 40. 30. Berarti siapa ngambil berapa? Padahal siapa butuhnya tiga? Satu. Eh, yang di atas minimum dua. 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 Berarti yang sampai dua kan? Bagaimana dengan yang ini? Iya. Iya, iya. Diatur aja gak masuk yang dua. Ya, udah. Menurut saya ini gak masuk. Cari yang lain lagi. Yang bisa lolos di atas 60. 30. That's it. Gitu. Kalau misalnya gak ketemu. Itu? Gak mungkin dong. Pimpinannya lah dia. Iya. Dia harus nyari rebuka rekrutmen lagi. Tapi bukan karena kasihan kepada yang dua. Kemudian diambil. Itu menzolimi perusahaan. Oh iya. Hahaha. Iya dong. Iya, iya. Gitu. Dan gini. Ada ilmu gini. Ehm. Perusahaan. Ini nyambung ya. Pak diubah dari 35 menjadi 30. Gini mas. Perusahaan itu atau institusi itu setiap saat pasti ada tekanan. Bisa dari persaingan. Bisa dari inflasi. Bisa dari pendapatan. Bisa dari ganti pimpinan. Itu yang namanya organization diversity. Keberagaman organisasi yang berubah-ubah seiring waktu. Siapa yang stress? Orang yang di dalamnya. Yang bekerja disitu stress karena tekanan-tekanan ini. Sehingga apa yang terjadi? Maka ethical behavior. Atau pembelajaran etis. Melatih untuk memunculkan perilaku etis itu. Harus ditanamkan kepada orang-orang yang berada di dalamnya. Bukan organisasi yang menyesuaikan orangnya. Tapi orangnya yang menyesuaikan organisasi. Karena tekanannya udah bertambah nih. Ini kok tadi dibilang. Kasian pak. Ini udah lama disini. So what? Organisasi ini butuh cepet. Butuh yang ringkes. Butuh efisiensi. Makanya dites. Kecuali kalau dia tidak dilakukan. Tes langsung dipecat. Nah itu pertanyaan. Balik lagi. Dulu perjalanan ini seperti apa gitu. Tapi kalau perusahaan atau organisasi sudah melakukan tes. Filtering segala macam. Secara formal dia tidak lolos. Ya sudah. Ya Pak Rizad maturnya Pak. Sami-sami. Pak Rahmat semoga bermanfaat. Aptos-aptos makin di jalan. Kita udah selesai. Oh oke. Pak maturnya Pak. Sami-sami. Terima kasih atas waktunya Pak. Sampai kabar. . . . . . . . . Terima kasih.